Mak gimana? Udah dapet minyak goreng belum? Udah, cuma belinya di perbacasan Ukraina sama Lucy ya Sama, di Mang Jajang kan? Iya, iya Khususnya di Mang Tata Mang Tata? Iya, yang sebelahannya rumah Pak Haji Saingan ya? Iya, saingan Mak, RDB kok ga enak banget ya rasanya? Gak kurang gitu kenapa ya? Coba-coba liat Lihat deh Kenapa sih? Waduh, Mak Duh Gimana ini kameramennya? Aduh Guys Masa kayak gini? Aduh Nih, kayaknya kita harus mulai ngedukasi lagi nih masalah kebersihan nih Kebersihan, ntar ini Mana? Ini lu terakhir wiking minggu kemarin ya? Iya sih Waduh, mana begini lagi nih? Ah Nih, nih, nih Yaudah Kita bahas tentang kebersihan deh Oke Oke Balik lagi dengan Fab with Sharing Bareng gua Aldi dan Mas Adit Ya, dari Preva Nah, sekarang kita akan bahas tentang kebersihan Gara-garanya tadi kameramen ngeliatin kondisi Wuh Modnya Terus Apa? Coilnya gitu ya Sudah Kayaknya harus mulai diganti Harus mulai coiling sama wiking lagi Kameramen ya? Iya, kameramen Jangan, jangan kameramennya dong Hei, hei Jangan dong Cuma gua ngeliat yang kayak gitu Gak satu dua loh yang kayak Apa namanya Kita ngediemin Kapas lama Gak diganti-ganti Kawat sampai berkerak gitu Itu fenomena di Indonesia Karena patokannya satu sih Apa tuh? Yang penting masih enak Yang penting masih enak Tuh kan Masih enak Itu biasanya tuh Males buat ganti gitu Gak tau ya Kayak Menang jackpot gitu Kayak Wah ini enak gitu Kayak ketakutan Kalau setting selanjutnya tuh Gak enak Hei Anda Makanya rajin Belajar Coiling Biar enak terus Nah Sekarang itu Sebenarnya emang Terutama buat RDA Iya Gua ngeliat Ada Kaum-kaum tertentu Bukan kaum-kaum Orang-orang tertentu Yang Pengen RDA Padahal udah disediain IEO Yang POT yang lebih gampang Gitu Cuma mereka emang Ada Hal-hal yang Gak bisa kita dapet Di IEO sama POT Tapi bisa kita dapet Di RDA Nah Makanya RDA ini tuh Jadi satu fenomena yang Cukup Apa ya Unik di Indonesia Cukup unik di Indonesia Karena di whole world di Indonesia Di muka bumi ini Salah satu konsumen RDA Terbesar Terbesar itu Adalah Indonesia Ternyata Oh gitu Yoi Mantesan Tapi mungkin Dari experience nya sih ya Mungkin mereka Ngejarnya gitu Terus juga Mungkin Mungkin Kayak Flavornya Lebih maksimal Karena kan rata-rata Lebih ke suggest Kalau flavor lebih maksimal itu Di RDA Atau gak di RTA Maksudnya yang Rebuildable Rebuildable Iya betul Gitu Nah untuk kebersihan nih mas Kalau Menurut mas Adit Kalau ngebersihin Atomizer tuh gimana sih bagusnya? Ngebersihin atomizer ya? Iya itu dia Yang pertama gini dulu mas Kita perlu tahu dulu Bakteri dan virus Itu Lebih mudah Seribu kali Seribu kali lebih mudah Menempel pada permukaan yang Basah Oke Sedangkan Atomizer Riptip Itu Kan keluar masuk mulut tuh Iya Basah Nah itu Berapa ribu bakteri yang masuk ke situ Bayangin ya Nah itu yang harus kita Antisipasi sih sebenarnya Yang bahaya apa sih Bakteri dan virus ini Yang pertama Kita jangan ngomong covid dulu ya Kita ngomong dulu Masalah Bakteri paling Lama ada di dunia ini Salah satunya itu bakteri jenis E. coli Bakteri E. coli Nah bakteri E. coli ini Ada yang berbahaya Ada yang tidak berbahaya Nah celakanya mereka ini Nyambur semua Dan hampir Hampir menempel di semua Alat Benda-benda yang kita pegang Di meja Di atas Apa namanya Di atas lantai Di dalam air Di makanan Itu ada semua Terutama Dan terutama di drip tip yang Notabene Kita basahin Pake air liur kita Habis itu Kering lagi Basah lagi Itu pasti banyak Habis itu Nah itu yang harus kita bersihkan Sebenarnya Yang paling utamanya ya Terus yang kedua Itu adalah di coil Sama di kapas Karena kan Kita selalu Selalu bilang Fab itu Bebas dari Apa namanya Lebih sedikit Zat beracun ya kan Cuma kalau Kita diamin kapas Dan coil Terlalu lama Itu akan muncul kerak Yang lama-lama Nanti menghitam Pada saat kita panaskan Itu Akan muncul Zat-zat Arang Yang bersifat Karsinogenik Nah itu Harus kita hindarin juga Tuh Ya ini juga Gua sih dapat Dari Kalmik.co.id ya Katanya Kalau misalnya Hanya dalam waktu 7 jam itu Bakteri yang ada di tangan Itu bakalan Menghasilkan 2.097.152 bakteri Nah kebayangkan Kalau misalnya itu Mod lu Yang tadi Hei kameramen ya Itu mod lu Terus tadi Udah gua pegang Terus sekarang ke tangan lu lagi Gitu kan Kita jadi sharingnya Bukan sharing profit Tapi sharing bakteri Ya Nah itu kan Kebayang gitu ya Kotornya kotor banget Dan Terus juga kan Kalau misalnya kita Mod kayak gitu Kalau tangan Mungkin bisa lah Kita cuci tangan Pake sabun gitu ya Untuk ngebersihin ya Tapi untuk mod Gak mungkin dong Kita cuci Pake air Terus kita Kasih sabun Tidak mungkin Tidak mungkin Gitu kan Menurut Mang Adit sendiri Paling efektif Itu pake apa Untuk ngebersihin modnya Nah Untuk ngebersihin mod ini sendiri Paling pertama itu Yang harus kita bersihkan itu adalah Partikel-partikel besarnya itu Bekas Terus Percikan liquid Terus Percikan kotoran-kotoran Debu-debu kayak gitu Itu paling efisien sebenarnya Menggunakan air Pake air Cuma Masalahnya di air sendiri Ini banyak partikel-partikel Yang berbahaya juga Jadi gimana caranya nih Ngebersihin partikel Berbahaya di airnya ini Makanya Fabstor-Fabstor ini Banyak yang pake Ultrasonic Iya Ultrasonic Ultrasonic itu bersifat Dia memecah partikel Yang ada di dalam air Sehingga air tersebut pada saat Bersinggungan dengan Benda-benda Apa namanya Yang Polutan Seperti misalkan RDA Atau di industri lain itu Buat ngebersihin emas Atau perak Mereka pake ultrasonic Karena si Getaran ultrasonicnya itu Memacah partikel-partikel Polutan tersebut Oh Nah setelah dibersihkan Pake ultrasonic Sebenarnya masih ada satu sisa Satu step lagi Masih ada masalah Karena di air tersebut Dengan ultrasonic Dia tidak Tidak membunuh Bakteri dan virus Oh gitu Berarti masih ada Sisa satu step lagi Iya Nah kalo misalnya Masih ada bakteri tersisa Kayak gitu Emang efeknya apa sih? Oh iya Tadi kan kita sempet bahas E.coli ya Bakteri E.coli Itu salah satunya Nah bakteri E.coli itu Dia punya dampak Ke badan itu Menyebabkan Diare Muntah-muntah Sakit perut Hmm Dan pada Apa namanya Taraf tertentu Itu kita bisa kayak Keracunan makanan Dan harus di impus Gak boleh kemasukan makanan yang lain Oke Itu bahayanya sih Terus juga bisa juga Apa namanya Drip tip kita Keoles sesuatu yang Agak bahaya juga Iya misalkan 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 apa ya Apa? Yang keoles bahaya Balsem misalkan Oh iya balsem Atau nggak Tangan kita Bekas megang uang Kembalian tuh Terus megang drip tip Iya bisa Kan langsung tuh Kayak transfer pemain bola gitu kan Yuki Baris yang mana Baris yang mana Pindah-pindah gitu kan Pindah-pindah gitu kan Iya Nah yang kayak gitu Kayak gitu sih Yang harus kita antisipasi sih Soalnya Yang nanti ngebersihin itu Siapa sih Pada saat kita Masuk itu bakteri Yang ngebersihin lambung Iya Nah kalo Kalo kita paksa lambung kita Buat ngebersihin Bersihin terus Itu lambung kita Lama-lama Juga Kinerjanya pasti Capek gitu ya Capek Sakit lambung Lelah Saya bang Lelah hayati bang Kasian lambung Oke Terus Solusinya gimana Kalo menurut Mang Adit nih Untuk Ibaratnya Menyempurnakan Proses pembersihan Device Vap ini Saya kemarin kepikiran sih ya Bakteri dan virus itu Karena Covid ini juga sih kemarin ya Banyak Tempat-tempat yang menyediakan Pembersihan UV sterilizer Ah Oke Nah Gimana misalkan Kalo kita bersihin RDA ini Setelah dari Ultrasonic ini Ke UV sterilizer Apakah bakteri dan Virusnya itu Bakal mati ya Ini saya penasaran sih Bisa ga itu kira-kira bang Ini sih Kalo gua Gua dapet informasi Dari Abionline.com Ya Sebenernya kan UV Sinar UV itu Ada tiga jenis kan UVA UVB UVC Dan untuk Pembersihan itu Biasanya Buat di UVC Itu di Nilai 100 Sampai 280 Nanomikron Itu Sangat Efektif gitu Untuk membunuh Mikroorganisme Ya mungkin virus atau bakteri gitu Nah kayaknya memang UVC ini Benar-benar Apa Benar-benar efektif gitu Untuk Ngebersihin Jadi step terakhirnya gitu Beres dari Ultrasonic Terus mungkin pakai UVC gitu Untuk menyempurnakan proses Pembersihan Sepertinya Efektif gitu UVC ya Iya Iya Itu dia Bakteri Itu yang kita cegah itu kan Masa udah Udah capek-capek Dibersihin Masih bawa bakteri Gitu loh Nah itu UV UVC Tuh Tuh Dikasih tau tuh Anak-anak tuh Oke siap Dan disini pun ada informasi lagi Jadi UV ini Sinar UV sterilization ini Juga Dia tuh Menghancurkan Menghancurkan DNA RNA Dan protein Dari suatu Mikroorganisme Sehingga si Mikroorganisme Ini tuh Gak bisa Berkembang lagi Jadi Makanya Ini Bakalan efektif banget Buat ngebersihin Suatu Barang Atau suatu Produk gitu loh Jadi Pada saat Setelah Dia kena UV Si Bakteri Yang di dalam itu Udah gak bisa berkembang Iya Kecuali Dia dikasih Bakteri lain lagi Di tempat lain lagi Kecuali Nanti di labnya Pakai uang 500an Yang udah kecel banget Atau gak Pakai Uang kembalian Dari abang bojek 500 yang hijau monyet Ya kan Gini-gini lagi kan Ya Hei anda percuma Bersih-bersih Kalau kayak gitu ya Ngapain anda Atau gak Pakai baju Gitu kan Nah itu kan jadi kotor lagi Sering lagi pake baju Ya mana baju lu gak pernah ganti-ganti kan Udah mandi belum lu Udah sahur langsung berangkat ke kantor kan Cuma emang kayak Kayak mandi ya Walaupun kita nanti bakal kotor lagi Kita tetep butuh mandi Iya betul Nah ini RDA juga kayaknya Harus kayak gitu juga sih Saya sekali ya harus dibersihin lah Diperhatikan kebersihannya gitu kan Jangan sampai dia jadi sarang Selama bertahun-tahun gak pernah dibersihin Iya Apalagi kan Buat temen-temen nih yang Sharing-sharing device Atau enggak beli Mode second Gak masalah sih mode secondnya Cuman kan itu sudah berapa tangan Dan gak dibersihin gitu loh Iya Kayaknya memang perlu Perlu ada gitu Satu spesialis untuk membersihin Mode gitu kan Iya Kita emang butuh Kayaknya ya Di level Apa namanya Level kebersihan ini Perlu kita tingkatin lagi sih Industri ini ya Iya Harus mulai diperhatikan sih Mulai lebih diperhatikan Iya Harus diperhatikan biar Bener-bener maksimal lah Efektifitasnya Kalau misalnya buat Kesehatan kan Untuk alat bantu kesehatan gitu ya Harusnya lebih Diperhatikan juga lah Sama ini Bukan gimana sih ya Saya pernah Masuk Ke Fabstore Air bekasan Oh iya Bekas atomizer orang Dipakai lagi disitu Yang paling hoki itu yang Pertama kali dibersihin di airnya Iya Yang kedua Yang ketiganya Itu kan berarti Ini sisa-sisa bakterinya Harusnya numbuk disitu semua ya Betul gak sih Iya Belom lagi Ini saya bukan berusaha Menjatuhkan Orang-orang Apa namanya Pihak-pihak tertentu Cuma ini Ya malah lebih bagus Lebih rajin aja sih Ganti airnya ya Mungkin ya Minimal gitu Untuk ganti Air si Apa Ultrasonic Cleanernya itulah Air ultrasonic Cleanernya itu kan Ya rajin lah Diganti jangan sampai warnanya Jadi kayak Air cincau kan Hitam gitu kan Kayak Oh Di diemin besok udah gemoy-gemoy Iya udah kayak Warna-warna cincau Gitu kan Berarti mending sekaligus Tiga Tumpungin gitu kali ya Kalo di ultrasonic Lebih baik kayak gitu sih Mungkin ya Dibanding satu Angka termasukin lagi Iya Lebih baik satu Ganti baru sih Oh gitu Ketika lo Sekaligus Kayaknya Gak efektif juga sih Gak efektif Kayak misalnya Punya lo Punya gue Punya mas Adit Gitu disatuin gitu kan Ya sama aja hei Sama aja Sama aja Lebih kanya Wah Andai ini Sama aja Gitu sih Gitu sih Bener sih Lebih baik Rajin diganti Gitu loh Tapi kalo misalnya Pengen warnanya kayak gitu Mungkin bisa pakai es teh aja gitu Airnya diganti Nah sama ini nih Saya penasaran Mang Ngomong es teh tadi ya Jenis-jenis air itu kan beda-beda sebenernya ya Betul Ada air putih Air putih pun Kandungannya itu beda-beda Ya betul Mang Aldi kan orang teknik nih Ada gak sih dampaknya Logam Kena mineral di dalam air itu Jadi sebenernya penyebabnya Bisa korosi itu kan Awalnya itu ada Kerusakan dulu gitu Dari logamnya Kayak misalnya RDA deh Kerusakan pelapis logamnya gitu Ya misalnya RDA nih RDA kan biasanya kan di plating kan Di gold plating kan Di gold plating Ngasih platingan Itu rusak nih Sobek Kayak ada cacatnya gitu Nah udah gitu Kita cuci Di air Yang misalnya Kadar elektronnya tinggi Kayak contohnya Kayak air hujan deh Nah Itu kan kalo misalnya Terus-terusan Kena air hujan tuh Bakalan korosi Asam ya Nah Belom lagi Kalo misalnya Tingkat PH nya tinggi Kayak misalnya Kayak air laut tuh Tingkat garamnya juga tinggi Itu juga bisa menyebabkan korosi Oh iya Pokoknya Lebih ke arah kelembapannya juga Iya Dari kelembapan Jadi air Kelembapan udara Elektrolit Tingkat elektrolit Suatu fluidanya Terus permukaan logam Yang tidak rata Atau kasar Nah itu contohnya Yang si Si surface nya Atau si permukaan Si logam nya itu Udah mulai luka-luka tuh Itu kan udah gak Gak apa Udah gak Rata kan Udah gak rata Otomatis kan Kalo misalnya Ada yang luka kecil Yang luka-luka itu Itu ada air yang Ngendep disitu Iya Nah itu bisa mengakibatkan korosi juga Nah terus juga ada Terbentuknya sel elektrokimia Akibat Bertemunya dua buah material yang berbeda potensial Kayak contohnya Logam A Sama logam B Beda materialnya Itu ketemu Dipaksa ketemu Itu biasanya Bisa menghasilkan korosi juga Hmm Jadi Air yang aman Buat Cegah korosi itu Sebenernya yang netral sih ya Iya Air osmosis mungkin ya Kayak Aquades Iya Distilasi Distilasi Dia kan TDS nya 0 tuh Destilasi Bisa juga Iya Itu mungkin Karena dia kan PH nya stabil Dan kandungannya juga 0 gitu Hampir 0 Betul Iya Mungkin itu yang bagus juga mungkin ya Itu bisa juga Dan lagi kan Kalau misalnya air itu Di setiap daerah beda-beda Kondisinya Iya Kondisinya kita nggak tahu juga Kita ngambil air keran Buat ngebersihin RDA Eh ternyata Airnya ini Elektronnya tinggi Iya Bisa juga Jadi ya Maksudnya Mungkin Diperhatiin juga sih Kualitas air yang dipakai Buat ngebersihin atomizer nya juga gimana Makanya itu sebenernya agak ribet juga sih Kalau misalnya kita Ngeliat kesana ya Iya Cuma ini mungkin Yang buat yang sayang RDA aja sih RDA nya 3 juta 4 juta Iya sih Kalau yang mahal-mahal kan Nggak lucu ya Dibersihinnya pakai soda gitu kan Soda yang buat bikin Apa Soda gembira gitu kan Soda gembira Sebenernya bisa loh Buat ngebersihin logam itu bisa Iya Itu bisa Itu efektif Cukup efektif Cuman Kan Kebayang aja gitu Soda harganya berapa gitu Kan buat ngebersihin RDA tiap hari gitu kan Anda warung gitu kan Nggak mungkin Di stok banyak-banyak gitu Gitu sih Iya Iya Itu ya Soda juga bagus juga ya Soda itu bagus Terus juga kadang Kalau buat pelapisan Kalau gue Sering ngebersihinnya pakai Odol 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 itu bagus buat nutup luka dari logam Oh nutup coating yang terkelupas gitu ya Iya Itu Ibaratnya luka itu bisa Bisa Bukan ketutup langsung sehat gitu Enggak sih Cuman maksudnya Lebih Tahan Jadi lebih tahan Oke Berarti Memang ya kebersihan itu Meskipun terlihat simple Tapi memang Harus diperhatikan ya Iya Kedepannya mungkin Bisa lah Dengan Tadi yang Apa Alat ultrasonic itu Akhirnya Mungkin berkala diganti Gitu kan Terus mungkin nanti Next nya Mungkin bisa pakai Sinar UV juga Gitu UVC itu buat Ngebersihin Atomizer Dan Device mungkin ya Iya Cartridge Kayak gitu kan Jarang juga dibersihin Iya Itu jarang banget dibersihin Mungkin nanti next bisa lah Dengan Hasil dari obrolan ini Ya semoga bisa bermanfaat lah Ya Pasti bermanfaat sih ini sih Ini kita memberikan sesuatu yang lebih juga ke industri sih Buat saya ya Memberikan insight baru mungkin ya Insight baru Pandangan baru gitu kan Oke Thank you guys Buat yang udah nonton Jangan lupa untuk subscribe Mungkin sekian dulu Dari kita Gak ada salahnya Mau tau lebih Karena mau tau lebih Fab with sharing Oke See you di next content See you guys See you guys Thank you Thank you Thank you Thank you VWS Fab with sharing VWS Terima kasih.